Stadion Jendela Informasi Anda Atika maju di Pilkeda Mandeling Natal 2024 dari Golkar, belum ada pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Start News bersama saya Anissa. Edisi hari ini kita akan update informasi Anda seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara dalam Start News. Jendela Informasi Anda semua layak jadi berita. Atika Azmi Utami Nasution dipastikan maju sebagai bakal calon Bupati Mandeling Natal pada pemilihan Kepala Daerah 2024. Kepastian tersebut terlihat ketika tim dari Atika Azmi Utami mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Mandeling Natal untuk mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon pada selasa 23 April 2024. Lebih lanjut Sapril, salah satu tim pemenangan mengungkapkan ini pengembalian berkas pendaftaran dari Ibu Atika Azmi Utami yang maju sebagai bakal calon Kepala Daerah. Selain Partai Golkar, Sapril menyampaikan pihaknya juga akan mengambil formulir pendaftaran ke parpol lainnya. Disinggung siapa tandem Atika Azmi pada pilkada 2024, Sapril menyampaikan tidak memberikan jawaban pasti. Alhamdulillah kita telah pengembalian berkas pendaftaran nomor formulir lah di kantor DPI Polkar Kabupaten Mandeling Natal mengembalikan berkas pencalonan untuk pengembalian Kepala Daerah Kabupaten Mandeling Natal. Semua kita akan melakukan pengembalian pengembalian juga dan pendaftaran ke parol lainnya. Saat ini belum, cuman kita ingin melakukan komunikasi kembali dengan pengembalian kita. Dapat teman-teman nanti yang kita akan melakukan pengembalian, pengembalian pengembalian. Cuman per hari ini kita akan melakukan komunikasi dengan pengembalian. Sementara Anas Suheri, ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah menyebutkan, sejauh ini sudah ada lima kandidat yang mengambil formulir pendaftaran ke Partai Golkar Mandeling Natal. Dia mengatakan ada Pak Aswin Parinduri, Ivan Iskandar, Arasidin Batubara, Endar Sutan Lubis, dan Atika Azmi Utami. Sementara Anas Suheri, ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah menyebutkan ke Partai Golkar Mandeling Natal. Sementara Anas Suheri, ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah menyebutkan ke Partai Golkar Mandeling Natal. Sementara Anas Suheri, ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah menyebutkan ke Partai Golkar Mandeling Natal. Sementara Anas Suheri, ketua tim penjaringan bakal calon kepala daerah menyebutkan ke Partai Golkar Mandeling Natal. Tetap nanti pertimbangannya adalah keputusan DPP dan provinsi yang akan melakukan kajian-kajian terhadap kelayakan dan potensi pemenangan yang mungkin dilaih oleh calon. Pihaknya hanya melakukan penjaringan, selanjutnya semua berkas akan dibawa ke tingkat provinsi dan sampai nanti ke tingkat pusat. Dari penyambungan, reporter Patli Mustafid melaporkan untuk Start News. Sahabat Start News, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Start News edisi hari ini. Untuk berita terbaru kami, Anda dapat membacanya di portal berita online kami di www.startnews.co.id. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih telah menonton.